Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 24 Hemeng kau tidak tahu mereka itu orang-orang macam apa, Handeng Mereka itu jahat sekali Untuk keperluan agama mereka yang sesat Mereka itu tidak segan-segan untuk membunuhi muda-mudi Dan melakukan segala macam bentuk percabulan Mengerikan sekali Dan mungkin saja kini tokoh-tokoh sesat sudah mulai membantu mereka Maka kita harus berhati-hati kalau perlu Bukan saja aku akan menyelidiki tentang kematian orangtuaku Akan tetapi juga aku siap untuk menghancurkan dan membasmi mereka Akan tetapi kita tidak boleh lengah dan memandang rendah kekuatan lawan Giyokcu Sebaiknya sebelum kita berkunjung ke sana Lebih dulu kita menyampaikan surat kepada So Chiang Kun Seperti yang dipesankan Liu Taijin Giyokcu mengangguk setuju Sebelum berpisah dengan Liu Taijin Pembesar itu menitipkan surat untuk pasukan keamanan di luar kota Chengtou Dan minta kepada mereka untuk membicarakan Tian Te Kau dengan So Chiang Kun So Chiang Kun adalah seorang panglima yang usianya sudah 50 tahun dan sikapnya berwibawa Dia termasuk seorang panglima yang setia dan jujur Yang membenci penyelewengan dan dia amat kagum kepada Liu Taijin Maka ketika dia mendengar bahwa dua orang muda yang berkunjung ke bentengnya itu adalah utusan Liu Taijin Tergopoh-gopoh dia menyambut dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan dalam Dia merasa agak heran juga melihat betapa utusan pejabat tinggi yang dihormatinya itu adalah seorang pemudi dan seorang gadis muda Akan tetap setelah membaca surat Liu Taijin, dia memandang kagum kepada mereka Ayah kiranya Tai Hiap adalah Wang Huxin Leong, dan Nona adalah seorang pendekar wanita yang berilmu tinggi Menurut surat dari Liu Taijin, Jiwi akan membantu dalam penyelidikan terhadap Tian Te Kau Memang perkumpulan itu amat mencurigakan, dan makin lama semakin kuat saja Akan tetapi karena mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kami pun tidak dapat bertindak apa-apa Kalau menurut Jiwi, perkumpulan itu melakukan kejahatan apakah Giok Chu diam-diam merasa heran? Panglima ini nampaknya gagah dan baik, akan tetapi mengapa begitu lengah? Bagaimana mungkin sebagai seorang Panglima Pasukan Keamanan, sampai tidak dapat tahu apa yang dilakukan oleh perkumpulan seperti Tian Te Kau itu? Maaf, Chiang Kun Tentu Chiang Kun lebih mengetahui daripada kami dan kami bahkan memerlukan keterangan yang sejelasnya dari Chiang Kun untuk bekal penyelidikan kami Katanya dengan lembut, dan Hon Beng mendengarkan dengan perasaan heran Akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu gadis yang cerdik itu berpura-pura saja dan ingin memancing keterangan dari perwira tinggi itu Dia tahu bahwa gadis itu tentu saja mengenal Tian Te Kau lebih baik, karena pernah hidup di antara mereka bahkan sebagai murid Bantok Moli, seorang di antara para pimpinan mereka Perwira tinggi itu tersenyum dan dia menarik napas panjang, bersandar di kursinya dan memandang kepada dua orang muda itu Kalau menurut penyelidikan kami, biarpun Tian Te Kau makin kuat dan makin banyak anggautannya, namun perkumpulan itu belum pernah melakukan pelanggaran Mereka memiliki sebuah kudil yang bahkan menolong banyak orang Dan mereka mengajarkan persaudaraan antara sesama manusia, bahkan mengajarkan cinta kasih antara manusia Mereka terbagi menjadi dua bagian Bagian perkumpulan disebut Tian Te Pang dan diketuai seorang wanita bijaksana yang disebut Fang Toa Nio, Nyonya Fang Seorang yang amat pandai dan ramah, Giyok Chu mencatat di dalam hatinya Kiranya bekas gurunya itu, Bantok Moli Fang Bichu, telah menjadi ketua Tian Te Pang dan kini dipuji-puji oleh panglima pasukan keamanan Menarik sekali serunya untuk menutupi perasaan herannya Sou Chiang pun tersenyum Memang para anggauta Tian Te Pang itu dilatih ilmu silat, akan tetapi apa anehnya itu? Ketuanya, Fang Toa Nio adalah seorang ahli silat yang amat pandai Dan kegiatan berlatih silat itu pun tidak melanggar hukum dan baik-baik saja Kemudian, ada bagian lain yang hanya mengurus soal keagamaan saja Yaitu Tian Te Kau dan Kau Chu-nya, kepala agamanya, adalah Ho Su Hu, bapak pendeta Lui Seng Chu, Giyok Chu menahan ketawanya Tahulah ia bahwa bekas subonya telah bersekutu dengan Ho Ho Toa Chu Lui Seng Chu Untuk bersama-sama memimpin perkumpulan agama sesat itu Dengan membagi tugas sebagai Pang Chu, ketua perkumpulan, dan Kau Chu, kepala agama Ciyang Kun, kami mendengar bahwa perkumpulan itu mempunyai banyak pemimpin yang berilmu tinggi Benarkah itu Hon Beng bertanya untuk menambah umpan agar perwira itu bercerita lebih banyak lagi Mendengar nada cerita perwira itu memuji-muji para pimpinan perkumpulan itu Dia pun berhati-hati dan tidak mengemukakan pendapatnya Apalagi dia memang tidak begitu mengenal perkumpulan itu Maka dah menyerahkan saja pembicaraan tadi sebagian besar kepada Giyok Chu yang tentu saja lebih mengenalnya Bahkan mengenal dengan baik sekali Memang benar, mereka memiliki banyak anggota pimpinan yang lihai ilmu silatnya dan luas pandangannya akan Tetapi semua itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan bimbingan khusus yang diberikan oleh Kwe Yong Kwe Yong, Raja Iblis Giyok dia bertanya Benar-benar heran karena sebelum pernah ia mendengar tentang pimpinan langsung dari Kwe Yong itu Perwira tinggi itu tertawa Memang bagi orang lain tentu terdengar mengejutkan Akan tetapi sesungguhnya, sebutan Kwe Yong itu hanya untuk merendahkan diri saja Sebenarnya Tiantek Kwe Yong adalah seorang dewa yang ditugaskan turun ke dunia untuk mengajarkan persaudaraan dan cinta kasih ini Merupakan hal yang baru bagi Giyok Chu, apalagi Hon Beng Siapakah itu Kwe Yong, Ciyang Kun, dan kalau dia bawa, bagaimana dia dapat membimbing langsung tanya pula Giyok Chu Mungkin kalian sudah mendengar bahwa Tiantek Kwe Yong memuja Tiantek Kwe Yong yang dibuatkan patungnya Dan sekarang, kadang-kadang patung itu hidup Ia mencium suatu keharuman yang aneh bagi orang lain Akan tetapi yang pernah diciumnya dahulu ketika ia masih menjadi murid Bantok Moli dan sejak subuhnya itu menjadi sekutului sencu Bau harum dupa yang khas dipergunakan untuk upacara sembahyang kepada Tiantek Kwe Yong Bagaimana kini bau dupa itu dapat tercium di dalam benteng? Biarpun hanya lembut, namun cukup dapat ditangkap oleh penciuman Giyok Chu yang tajam Dan ia pun dapat menduga bahwa bau dupa itu datang dari balik sebuah pintu kamar yang tertutup Bahkan penglihatannya yang tajam dapat melihat membocornya asap tipis keluar dari celah-celah daun pintu kamar itu Giyok Chu menjadi curiga Ada yang tidak beres dalam kamar itu, pikirnya Dan mungkin perwira tinggi ini tidak mengetahuinya Tiba-tiba saja tubuhnya berkelebat dan ia sudah meloncat jauh ke depan daun pintu kamar yang tertutup Mengejutkan Hon Beng dan So Chiang Kun Giyok Chu mendorong pintu itu terbuka dan ia terbelalak Hon Beng juga melompat mendekatinya Mereka berdua melihat keadaan dalam kamar itu yang aneh Ada sebuah meja sembahyang yang besar di dalam kamar itu Dengan patung kecil yang dikenal oleh Giyok Chu sebagai patung Tian TKW Iong Dan di atas meja itu, selain lilin bernyala dan dukpa mengetul Sebagai pengganti hidangan sembahyang, nampak seorang gadis bertelanjang bulat rebah telentang Rambutnya yang panjang hitam itu terurai, tubuhnya sama sekali telanjang bulat Dan di kanan kiri meja itu berdiri masing-masing tiga orang gadis yang lain yang hanya mengenakan jubah sutera tipis yang tembus pandang dan di bawah jubah itu tidak terdapat pakaian lain Enam orang gadis itu nampak terkejut bukan main Hei ii 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 Kalian tidak boleh mengganggu mereka terdengar seruan So Chiang Kun dan perwira tinggi ini sudah berada dekat Giyok Chu dan Hon Beng Wajahnya merah sekali, dan matanya nampak gelisah dan marah So Chiang Kun, apa artinya ini Giyok Chu membentak dengan alis berkerut Teringat ia akan pengorbanan perawan dalam sembahyangan patung Tian TKWI Ong Apakah gadis yang telanjang bulat itu pun calon korban yang akan dibunuh di atas meja sembahyang sebagai korban terhadap Tian TKWI Ong Kalau begitu ia memandang kepada perwira itu dengan metel, terbelalak Tutupkan daun pintunya dan jangan ganggu mereka, nih hiap Aku akan memberi penjelasan, kata perwira itu akan tetapi suaranya gemetar dan kini wajahnya berubah pucat walaupun sinar matanya masih mengandung kemarahan Akan tetapi tiba-tiba terjadi hal yang dianggap aneh oleh Giyok Chu Gadis remaja yang telanjang bulat dan tadi rebah telentang di atas meja sembahyang itu kini bangun dan cepat-cepat menyambar pakaian dan menutupi tubuhnya Seolah-olah ia dalam keadaan sadar sama sekali, tidak terbelius atau pingsan seperti biasa para korban upacara keji itu Dan enam orang gadis lainnya juga kini dengan terburu-buru mengenakan pakaian mereka Pakaian sopan dan jubah mereka bergambar lingkaran ini yang merah putih Seorang di antara mereka, yaitu gadis yang tadi bertelanjang bulat dan ini sudah mengenakan pakaian dan menyanggul rambutnya, memberi hormat kepada perwira tinggi itu Agaknya ada gangguan, So Chiang Kun Sebaiknya kalau upacara kita ditunda sampai lain kali saja Kami akan kembali lagi kalau saatnya yang baik tiba seperti dikehendaki oleh Kuyong Mereka bertuju lalu memberi hormat kepada So Chiang Kun Tanpa melirik ke arah Giyo Echu dan Hon Beng Kemudian mereka membawa peralatan sebah yang mereka dan keluar beriringan dari ruangan itu Seperti kelompok anggauta perkumpulan agama yang tertib dan sopan Para penjaga di luar pun tidak berani bersikap kurang ajar kepada tujuh gadis ini Yang dianggap orang-orang yang salah dari perkumpulan agama yang terpandang di kota itu Chiang Kun, sekarang kami minta penjelasan Giyo Echu berkata setelah tujuh orang gadis itu pergi Kiranya Chiang Kun juga seorang anggauta Tiantek Kwe Yong Dan tadi gadis itu hendak dijadikan korban, dibunuh di meja sembayang Bukan ah, tidak Tidak Engkau tidak mengerti, Nona Tidak ku sangkal bahwa aku memang merupakan seorang anggauta baru yang akan dilantik hari ini sebagai anggauta yang sah Apa salahnya kalau aku menjadi anggauta sebuah perkumpulan agama yang mengajarkan persaudara dan cinta kasih Aku tidak melangat tugas dan hukum Hem, dan pengesahan itu dengar mengorbankan seorang gadis perawan Membunuhnya di atas meja sembah yang tadi Bukan Giyo Echu mengejek Dan darah perkasa ini teringat akan pesan Liu Taijin bahwa Tiantek Kwe kini mulai menanamkan pengaruhnya pada para pejabat Perwira tinggi ini agaknya sudah mulai terpengaruh pula Tidak, sama sekali tidak Dahulu menurut penjelasan para pimpinan tiar Ii kau, memang ada kebiasaan kuno seperti itu Mengorbankan seorang perawan dalam upacara pengangkatan anggauta baru Akan tetapi sekarang, setelah Kwe ong berkenan memimpin sendiri Kebiasaan diubah Yang dikorbankan hanya kegadisannya Bukan nyawanya ih Tanda seru Giyo Echu mengerutkan alisnya dan memandang jijik Jadi engkau akan memperkosa gadis tadi sebagai upacaranya Wajah perwira tinggi itu berubah merah Engkau salah mengerti Nihiyap bukan memperkosa Melainkan ia dengan sukarlah menyerahkan diri Itulah inti persaudaraan dan cinta kasih Kami melakukannya dengan dasar cinta kasih Omong kosong Upacara cabul Jahat, keji sekali Ciyang kun, kiranya apa yang dikatakan Liu Taijin benar Tiantekau sudah menanamkan cakarnya kepada para pejabat termasuk engkau Kami harus melaporkan hal ini kepada Liu Taijin Kata Giyo Cumarah Tiba-tiba terjadi perubahan sikap perwira tinggi itu Dia menengadah lalu tertawa bergelak-gelak seperti orang gila Hahaha siapa berani menentang Tiantekau Wiong berarti mampus Yang mentaatinya akan hidup bahagia dan panjang usia Akan tetapi yang menentang akan mati Hahaha Tiantekau Wiong tak terkalahkan Hahaha dia mengeluarkan peluit dan terdengar suara nyaring ketika dia meniutnya Dan terdengar derap kaki banyak orang Tempat itu telah terkepung oleh ratusan orang prajurit Hahaha Kalian takkan dapat lolos lagi Hayo kalian semua maju Tangkap dan bunuh dua orang Mati musuh ini mendengar perintah atasan mereka Puluhan orang prajurit memasuki ruangan dengan senjata di tangan Melihat ini Tahulah Hon Beng dan Giyokcu bahwa keselamatan mereka terancam Mereka tentu saja mampu membela diri Akan tetapi bagaimana mungkin menang melawan ribuan prajurit yang berada di dalam benteng itu Mereka tidak akan mampu lolos dan akhirnya mereka akan tewas tercincang Akan tetapi, Giyokcu adalah seorang gadis yang cerdik sekali Melihat para prajurit itu siap mengeroyok Secepat kilatia menotok tengkuk So Chiangkun Membuat perwira tinggi itu tak mampu menggerakkan kaki tangan yang mendadak menjadi lumpuh Sambil menodongkan pedang yang sudah dicabutnya ke leher perwira tinggi itu Ia berteriak Mundur semua Kalau ada yang berani menyerang Ku bunuh So Chiangkun Ancamannya ini berhasil Para prajurit itu mundur dan bingung Tidak tahu apa yang harus mereka perbuat So Chiangkun yang sudah tidak mampu menggerakkan kaki tangannya itu masih tertawa bergelak Hahaha Kalian maju, tangkap dan bunuh mereka berdua Aku tidak bisa mati Hahaha Tian TKWI Ong akan melindungiku Usiaku akan mencapai seratus tahun Hahaha Siapa menentang Tian TKWI Ong akan mati konyol ketika prajurit itu sedang ragu dan bingung Dan anjuran perwira yang tertawa-tawa itu membuat mereka bergerak lagi untuk mengeroyok Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Kalian semua mundur Ketika para prajurit mengenal orang yang memberi aba-aba itu Mereka mundur dan muncullah seorang perwira tinggi lain yang usianya sebaya dengan So Chiangkun Tubuhnya tinggi kurus dan sinar matanya tajam Dia maju menghadap Han Beng dan Giyok Chu yang memandang dengan waspada dan siap-siap Giyok Chu masih menodongkan pedangnya di leher So Chiangkun Nona, harap lepaskan dia Agaknya telah terjadi sesuatu dengan dia dan pikirannya tidak wajar lagi Kata perwira itu dengan tegas Giyok Chu melepaskan So Chiangkun yang reboh dengan lemas karena kedua kakinya masih lumpuh oleh totokan Giyok Chu Akan tetapi, biarpun sudah terguling reboh So Chiangkun masih tertawa-tawa dan berteriak-teriak memuji-muji Tian TKWI Ong Perwira itu mengangguk kepada Han Beng dan Giyok Chu Aku adalah Panglima Yap, Komandan kedua di benteng ini Kemudian dia menghadapi para prajurit yang masih berkerungun di situ dan di luar pintu pun penuh prajurit yang ingin tahu apa yang telah terjadi Komandan So sedang sakit, biar aku yang mengurus dia Kalian semua tinggalkan tempat ini dan atur penjagaan yang ketat Jangan perbolahkan siapa juga memasuki benteng perintahnya tegas dan semua prajurit mundur Setelah So Chiangkun seperti orang gila itu, tertawa-tawa dan berteriak-teriak memang Yap Chiangkun yang merupakan komandan yang paling tinggi kedudukannya Sudah beberapa lamanya aku memperhatikan keadaan So Chiangkun Aku sudah menaruh kecurigaan ketika para gadis dari Tian TKWI itu dibiarkan masuk benteng Ketika Jiwi memperkenalkan diri sebagai utusan Liu Taijin yang hendak menghadap So Chiangkun, diam-diam aku memperhatikan Ternyata terjadi seperti apa yang kami khawatirkan So Chiangkun agaknya sudah terjebak oleh perkumpulan agama yang penuh rahasia itu Hahaha, kalian akan mampus semua kalau menentang Tian TKWI Ong, hahaha Halihiyap dan Taihiiyap, dapatkah dia dibiarkan pingsan tanpa menderita Yap Chiangkun bertanya Karena dia atasanku, bagaimanapun aku tidak berani bertindak kasar terhadap dirinya Han Beng mengangguk dan sekali dimenepuk tengkuk So Chiangkun, komandan yang seperti gila itu terkulai insan Yap Chiangkun memanggil empat orang para jurid pengawal dan memerintahkan mereka untuk mengangkat tubuh So Chiangkun Biarkan dia di dalam kamar dan jaga baik-baik Dia menjadi tahanan sementara perintahnya Setelah So Chiangkun diangkut pergi, Yap Chiangkun lalu mempersilahkan Hon Beng dan Giyok Ju duduk Mereka duduk berhadapan, lalu dengan singkat Yap Chiangkun menceritakan tentang Tian Tepang Mereka memang tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan Hubungan mereka dengan para pejabat sangat baik sekali Bahkan ada kalanya mereka membantu petugas menenteramkan keadaan dan membasmi para penjahat yang berani mengganggu ketenteraman sekitar Karena So Chiangkun juga berhubungan baik dengan para pimpinan mereka, maka aku sebagai wakilnya tidak dapat berbuat sesuatu Sampai akhirnya aku mendengar dari para penyelidiku bahwa seringkali ada anggauta Tian Tepang Wanita dibiarkan bermalam di kamar So Chiangkun Mulailah aku curiga sampai terjadi peristiwa hari ini Jiwi adalah utusan Liu Taijin Tugas apakah yang Jiwi bawa? Kami dipesan oleh Liu Taijin untuk menghubungi So Chiangkun yang menjadi kepala pasukan keamanan di sini Untuk bekerjasama menyelidiki keadaan Tian Tepang Liu Taijin telah mendengar berita bahwa Tian Tepang mulai memengaruhi para pejabat Dan kami memang akan melakukan penyelidikan kesarang mereka Tugas itu berbahaya sekali Aku mendengar bahwa pimpinan mereka mempunyai banyak orang yang berilmu tinggi Apalagi seorang pemuda yang menjadi pemimpin umumnya Kabarnya dia bukan manusia Melainkan penjelmaan dari Tian TKWI Ong yang mereka puja Kami dapat menjaga diri, Chiangkun Kami mempunyai urusan pribadi dengan seorang pimpinan mereka Urusan mengenai diri So Chiangkun Kami serahkan kepada Chiangkun Karena itu bukan tugas kami untuk mengurusnya Kelak kami akan melaporkan kepada Liu Taijin seperti yang kami janjikan Nah, kami akan segera pergi, Chiangkun, kata Gyo Chu Perwira itu bangkit dan mengantar mereka sampai ke pintu gerbang benteng Setelah mereka pergi, Chiangkun segera membuat persiapan sendiri Dan dia pun mengirim laporan kepada atasannya mengenai persoalan So Chiangkun Dia tidak tahu bahwa So Chiangkun telah berada di bawah pengaruh sihir dari Lui Sen Chu Kau Chu dari Tian TKWI Karena pengaruh sihir itulah maka dia seperti orang nekat dan gila Membelatian TKWI ong mati-matian biarpun dia mengalami guncangan hebat Ketika rahasianya terbuka dan ketawi oleh dua orang pendekar rutusan Liu Taijin tadi Berak tanda seru meja mar-mar bundar itu hancur berkeping-keping Ketika Chiangkun memukulkan tangannya yang terbuka Saking marahnya mendengar laporan tujuh orang gadis muda cantik itu Baru saja tujuh orang gadis itu menghadap Kau Chu Lui Sen Chu melaporkan kegagalan mereka ketika hendak melakukan upacara sembahyang Pengangkatan So Chiangkun sebagai anggota yang sah dari Tian TKWI Lu Sen Chu marah, dan dia pun membawa tujuh orang gadis itu menghadap pemimpin umum yang mereka sebutkan Kong Chu Dan yang dikenal sebagai penjelmaan Tian TKWI ong sendiri Juga yang mengaku sebagai putera mendiang Chuwe Beng Sai Kong Ken Hang San dilapori karena dialah yang mengatur agar So Chiangkun ditarik menjadi anggota Kata kalau mereka sudah dapat mengait komandan pasukan keamanan menjadi anggota yang setia Maka keamanan dan kekuasaan mereka pun akan terjamihi sepenuhnya Setelah tujuh orang gadis itu membuat laporannya di depan Kian Hang San Pemuda itu demikian kecewa da'in marahnya sehingga dia memukul hancur meja mar-mar di depannya Tujuh orang gadis itu berlutut dengan tubuh menggigil ketakutan Bahkan Lui Seng sendiri juga agak pucat menghadapi kemarahan pemuda yang diatau selain amat liai, juga amat kejam itu Siapakah kedua orang tamu So Chiangkun yang menggagalkan upacara itu bentaknya marah Di antara tujuh orang gadis itu, hanya gadis yang tadinya akan dijadikan korban yang paling berani menjawab Hal ini tidaklah aneh karena ia merupakan seorang di antara gadis-gadis anggota Tiantekau yang paling disayang oleh Kian Kongcu Yang setiap saat boleh dengan sesuka hatinya memilih para gadis anggota Tiantekau untuk melayaninya Kami masih berada di dalam kamarku ketika So Chiangkun menjamu kedua orang tamunya, Kongcu Kami tidak dapat mendengar banyak, akan tetapi kami mendengar dari percakapan mereka bahwa mereka adalah utusan seorang pejabat tinggi dari Lok Yang Dan kami mendengar So Chiangkun menyebut seorang di antara mereka sebagai Huang Ho Sin Leong Ah, dia lagi Ken Hang San berseru dan sekali ini dia benar-benar kaget bukan main Tentu saja dia mengenal siapa itu Wong Ho Sin Leong Sudah dua kali dia dipencundangi oleh pendekar itu Pertama kali ketika dia hendak memperkosa Sim Lan Chi Dan kedua kalinya ketika pendekar itu menolong Bu Giok Chu yang hampir ditawanya dengan bantuan para sekutunya Yaitu Mendiang Gan Lok dan lain-lain Dan sekarang kembali pendekar itu yang menggagalkan upacara pengangkatan So Chiangkun sebagai anggota Tiantekau Apakah Kong Chu sudah mengenal Wong Ho Sin Leong tanya Louis Seng Chu ketua Tiantekau Tentu saja aku mengenal dia Kalian gadis-gadis sial ini boleh mundur Eh nanti dulu, coba ceritakan siapa wanita yang datang bersama Wong Ho Sin Huna itu Maaf, Kong Chu, kami tidak mengenal namanya, bodoh Ceritakan bagaimana rupanya usianya, pakaiannya Engkau biasanya cerdik, Licia, hayo ceritakan bagaimana keadaan gadis itu Katanya kepada gadis yang tadi akan dikorbankan dalam upacara pengangkatan So Chiangkun sebagai anggota Licia, gadis yang berkulit putih mulus itu, mengingat-ingat, lah seorang gadis yang usianya tentu sudah 20 tahun lebih Wajahnya cantik jelita, bentuk wajahnya bulat telur dengan dadu runcing keras, bibirnya merah basah tanpa gincu, bedaknya tipis, bajunya indah dan bersih, berwarna merah muda dan tunggungnya terdapat sebatang pedang Ia nampak galak dan keras sekali, ah, si keparat Ia tentu Mugiok Chu tanda seru Kini Tiantekau Chu Lui Seng Chu yang memandang dengan matlah, terbelalak kepada pemuda itu Mugiok Chu? Apakah Kong Chu juga mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya Kau Chu, cepat kumpulkan semua pimpinan ke sini, dan kalian gadis dari Sial boleh pergi Malam nanti engkau datang ke kamarku, aku mau bicara, Lichia kata Hang San Lichia tersipu dengan muka merah Akan tetapi ia tersenyum dan matanya berseri karena hatinya merasa girang sekali Hampir setiap orang gadis anggau Tiantekau yang menerima pelajaran sesat menjadi hamba nafsu Dan mereka itu mengharap-harap menerima panggilan dari Keng Kong Chu untuk melayaninya Lui Seng Chu tergopoh keluar dan memanggil semua pimpinan perkumpulan itu Berbondong mereka datang memasuki kamar di mana Keng Hang San menanti dengan tidak sabar Bantuk Moli Fang Bi Chu yang menjadi pangcu masuk dengan sikap tenang Di antara para pembantu Hang San, wanita inilah yang tidak begitu menjelat dan takut Karena selain ia menjadi pangcu, juga ia adalah seorang wanita yang biar tua boleh menganggap Hang San sebagai kekasihnya Juga muridnya dalam urusan pelampiasan nafsu, dalam bidang mana ia tentu saja sudah berpengalaman sekali dibandingkan Hang San yang masih muda itu Selain Bantuk Moli Fang Bi Chu dan Hok Hou Toa Chu Lui Seng Chu sebagai pangcu dan kau Chu juga hadir di Siti Siang Kuan Pek Putra Siang Kuan Bok Majikan Pulau Hiu Jib Bantuk murid dari Ong Kok Sian Majikan Pegunungan Liyong San, juga dua orang murid Lui Seng Chu sendiri, yaitu Syok Boan dan Poa Kian So Empat orang pemuda ini dengan senang hati menjadi pembantu Kan Hang San yang sakti Siang Kuan Mok dan Ong Kok Sian sendiri hanya menjadi sahabat saja dari orang-orang Pian Tekau Tidak ikut membantu karena mereka merupakan datuk-datuk dari daerah mereka sendiri Setelah enam orang pembantunya hadir, Hang San menyambut mereka dengan ucapan yang nadanya mengandung kekhawatirannya Kita kedatangan musuh besar yang harus kita hadapi dengan berhati-hati Mereka adalah Wong Ho Sin Leong dan Bu Giyok Chu Iha Giyok Chu tanda tanya bantuk Moli berseru kaget sekali Ia tadi hanya pendengar dari Lui Seng Chu bahwa Kan Kong Chu mengundang semua pembantu untuk berkumpul dan membicarakan urusan penting Lui Seng Chu tidak sempat bercerita tentang Giyok Chu Maka kini mendengar nama bekas muridnya itu, ia tentu saja terkejut dan heran Mendengar nada suara Pang Chu itu Hang San memandang kepadanya Engka sudah mengenalnya, Pang Chu di depan orang banyak Kedua orang ini bersikap resmi, saling menyebut Pang Chu Kong Chu Tidak seperti kalau mereka halnya berdua Maka sebutan mereka berubah menjadi sayang, manis dan berbagai sebutan mesra lagi Mengenalnya bantuk Moli tersenyum lebar dan ia memang masih nampak cantik Walaupun usianya sudah 57 tahun, dengan gigi yang masih rapi dan kulit muka putih yang belur kisut Atau kalaupun agak kisut maka keriput ini tertutup bedak dan gincu tebal Hehehe, tentu saja mengenalnya karena ia adalah muridku sendiri bahkan seperti anak angkat Karena sejak berusia 10 tahun ia berada di sini sampai beberapa tahun yang lalu Muridmu Hang San terbelalat, sudah mengukur ilmu kepandaian Pang Chu ini Walaupun Li Hai namun belum mampu menandinginya, sedangkan tingkat kepandaian Bugi Ok Chu hebat, seimbang dengan tingkatnya sendiri Tapi, ilmu silatnya amat hebat Jauh melebih kemampuanmu, Pang Chu berkerut alis dan truk Moli Tentu saja tidak enak perasaan hatinya kalau di ucapan orang banyak dikatakan bahwa Kepandaiannya jauh di bawah tingkat kepandaian muridnya sendiri Hem, mungkin selama kurang lebih 6 tahun ini ia belajar lagi Makin giat berlatih sedangkan aku semakin malas saja, katanya Acu Dimanakah mereka berdua itu sekarang, Kong Chu? Kita harus menghancurkan mereka agar tidak selalu menjadi genguan Kelap Hang San lalu menceritakan tentang laporan 7 orang gadis itu Betapa upacara peresmian So Chiang Kun menjadi Anggau Tatian Tekau telah gagal karena munculnya dua orang pendekar muda itu Mereka pasti akan mencari kita di sini, dan karena itu kalian kukumpulkan agar kita dapat melakukan rencana dan persiapan menyambut musuh berbahaya itu Mereka lalu berunding dan mengatur siasat Hang San perintahkan kepada para pembantunya itu untuk mempersiapkan diri Memberitahu kepada para tokoh sesat yang sudah bersahabat dengan mereka Bahkan banyak tokoh sesat yang menjadi pemujatian TKWI Ong Dugaan Can Hang San memang tepat Hang Beng dan Giyok Chu pada suatu pagi dua hari kemudian, muncul di kudil Tia Tekau Mereka berdua bukan orang-orang ceroboh atau bodoh Mereka sudah menduga bahwa pihak Tian Tekau tentu sudah membuat persiapan untuk menyambut mereka Karena 7 orang gadis yang mereka jumpai di dalam benteng dan sedang melakukan upacara semilah yang untuk meresmikan pengangkatan Anggau Tatian Tekau baru Yaitu Eso Chiang Kun, tentu tidak tinggal diam dan sudah membuat laporan kepada pimpinan mereka Namun, mereka berdua adalah orang-orang gagah yang sama sekali tidak menjadi gentar Pula, mereka tidak akan mencampuri urusan Tian Tekau Melainkan untuk bertemu dengan Tian Te Pang Chu untuk urusan pribadi Pagi itu kuil masih seri pengunjung Bahkan ketika Hang Beng dan Giyok Chu melewati pintu gerbang pertama yang paling luar Tidak nampak seorang pun Anggau Tatian Tekau Sunyi seolah-olah tempat itu sudah ditinggalkan orang Sunyi dan lengang, akan tetapi pintu-pintu gerbang menuju ke kuil itu terbuka lebar Perasaan tegang memang ada, namun dua orang muda yang gagah perkasa itu melangkai ambang pintu gerbang pertama Dan tibalah mereka di pekarangan paling depan, dan 100 meter di depan terdapat sebuah pintu gerbang kedua Juga pintu gerbang ini terbuka lebar walaupun di situ tidak nampak ada penjaga Hang Beng dan Giyok Chu juga memasuki pintu gerbang ini dan mereka tiba di pekarangan kuil Kesibukan kuil belum nampak, dan ketika mereka melangkah maju menghampiri pintu depan kuil yang terbuka lebar Mereka mendengar suara gaduh di belakang mereka ketika keduanya menengok Ternyata pintu gerbang pertama dan kedua yang tadi mereka lewati tertutup dari luar Mereka saling pandang, maklum bahwa mereka telah masuk perangkap musuh ketika mereka memandang Lagi muncullah banyak kepala di balik tembok yang mengelilingi tempat itu Dan ketika mereka membalik, ternyata di depan kuil telah muncul sedikitnya 50 orang Anggau tatian tekau pria dan wanita yang kesemuanya memegang golok atau pedang Dengan gambar tanda im yang putih dan merah di dada Mereka itu berdiri berjajar tak bergerak, hanya memandang kepada Han Beng dan Giyok Chu dengan mati mengancam Melihat ini, Giyok Chu tersenyum mengejek Ia sudah berjanji kepada Han Beng untuk menghadapi bantuk Moli seorang dan tidak akan mencari keributan dengan tian tekau Maka, melihat betapa para anggauta tian tekau semua mengekung tempat itu dengan sikap bermusuh Ia lalu mengerahkan KHI Kang dan terdengarlah suaranya melengking nyaring dan menggetarkan seluruh tempat itu Bantuk Moli kami datang untuk bertemu dan bicara dengan engkau Untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan tian tekau Kami tidak mempunyai urusan dengan tian tekau Keluarlah dan temui kami titik Para anggauta tian tekau terkejut sekali dan banyak di antara mereka yang terhuyung karena tidak tahan menerima getaran suara yang mengandung tenaga KHI Kang amat kuatnya itu Kini, mereka yang berdiri tepat di depan pintu kuil, terkuak dan terbuka Munculah bantuk Moli dan Louis Seng Chu Bantuk Moli nampak cantik dan anggun, dengan pakaian kebesaran seorang pangcu, tersenyum dan memegang kipasnya, melangkah perlahan menghampiri Giyo Chu dan Hon Beng Di sampingnya berjalan Louis Seng Chu, dan orang ini nampak lucu karena mengenakan jubah pendeta yang longgar, pakaian kau Chu, akan tetapi di punggungnya nampak gagang goloknya, dan tangannya memegang sebuah kebutan pendeta Dia pun melangkah dengan sikap angkuh dan tenang Di belakang mereka berjalan belasan orang yang nampaknya bengis dan kuat dan di antara mereka nampak pula empat orang pemuda yang dikenal baik oleh Giyo Chu Karena mereka itu bukan Lai adalah Siang Kuantek, Jib Bantu, Sioboan dan Puakian So Tidak nampak pemuda yang mereka dengar sebagai pemimpin umum, yang dikabarkan sebagai penjelmaan Tiantek Kwe Yong itu Dengan gaya memandang rendah bantuk Moli menatap wajah Giyo Chu penuh selidik, lalu ia tersenyum ramah Ayah kiranya muridku Giyo Chu yang datang Giyo Chu, apakah engkau merindukan Subomu dan sengaja datang untuk menengok? Subomu sudah menjadi Pang Chu sekarang dan engkau akan ku beri kedudukan yang sesuai dengan kepandayanmu Giyo Chu, bantuk Moli Giyo Chu membentak Tidak perlu banyak bujuk rayu Sejak engkau dan Louis Giyo Chu ingin membunuhku beberapa tahun yang lalu, aku tidak menganggap engkau sebagai guruku lagi Bantuk Moli mengerutkan alisnya Muridku yang murtad, memang sejak kecil engkau selalu membangkang dan murtad Kalau engkau sudah tidak menganggap aku sebagai gurumu, lalu mau apa engkau datang ke sini bantuk Moli? Aku sengaja mencarimu untuk menuntut pertanggungan jawabmu atas kematian ayah ibuku Mengakulah, apa yang telah kau lakukan kepada ayah ibuku di perahu dahulu itu Bantuk Moli Fang Di Chu mengerutkan alisnya dan mengamati wajah bekas murid itu Giyo Chu, apa maksudmu bertanya seperti itu? Engkau melihat sendiri ketika kita naik ke perahu ayah ibumu Mereka luka-luka, kemudian mereka tewas keracunan Mereka tewas keracunan secara mendadak Ketika engkau berada di dekat mereka kata Giyo Chu memancing Bantuk Moli tersenyum, sikapnya tenang saja karena ia percaya akan kekuatan pihaknya Giyo Chu, apakah engkau sudah menjadi gila? Engkau melihat sendiri bahwa aku tidak menyerang mereka Mereka itu sudah keracunan ketika kita naik ke perahu mereka Dan menurut pengakuan mereka, baru saja Liu Boki mengobati mereka Maka jelas bahwa Liu Boki yang merakini mereka Engkau tahu sendiri, bukan bohong Bohong dan fitnah yang kau katakan itu Bantuk Moli Han Beng berseru marah Bantuk Moli memandang kepada pemuda itu dan sinar matanya mencorong marah Siapakah engkau? Hem, agaknya engkau yang dijuluki Wong Ho Sin Leong itu Benarkah? Benar Namaku si Han Beng engkau bicara bohong tadi, Bantuk Moli Suhu Liu Boki tidak akan meracuni orang Dia seorang pendekar besar, selamanya tidak menggunakan racun Raja Wali Sakti Liu Boki hanya mengandalkan kaki tangan dan sabuknya sama sekali Tidak pernah menggunakan racun Huh, jadi engkau ini hanya murid Liu Boki saja? Tapi, aku pernah melihatmu Benar tanda seru Engkau, bukankah engkau anak yang dulu bersama Gyo Echu telah menemukan anak naga Dan menghisap darah anak naga itu benar Bantuk Moli Dan ku harap engkau cukup gagah untuk mengakui perbuatanmu dan mempertanggungjawabkan darinya Tidak melakukan fitnah kepada orang lain yang sama sekali tidak bersalah Bu Gyo Echu, engkau yang ku didik lama bertahun-tahun sebagai murid terkasih Engkau datang menuduhku dan engkau malah percaya kepada keterangan pemuda ini Bantuk Moli berseru penasaran kepada Gyo Echu Aku telah mendengar sendiri keterangan locian PWL Liu Boki dan aku percaya kepadanya Dan aku memang lebih percaya bahwa engkau yang telah membunuh ayah bundaku dengan racun Bantuk Moli Pertama, karena engkau lah orang yang sudah biasa menggunakan racun, sesuai dengan julukanmu Kedua, biarpun aku pernah menjadi muridmu, aku sudah mengenal watakmu yang jahat dan kejam Bahkan pernah aku nyaris tewas di tanganmu dan tangan pendeta palsu Louis Sengcu ini Bantuk Moli Apakah engkau demikian pengecut dan penakut untuk mengakui bahwa yang membunuh ayah ibuku adalah engkau Wajah wanita itu berubah merah karena marah dimaki sebagai pengecut dan penakut oleh bekas muridnya sendiri Bagi orang golongan susat, membunuh bukan merupakan perbuatan yang melalukan atau dianggap buruk Bahkan, dianggap sebagai perbuatan yang membanggakan hati Maka, ia pun sama sekat tidak merasa malu, bahkan dengan sikap bangga ia mengakui perbuatannya Bocah sombong Bu Giokcu Kalau benar demikian, habis engkau mau apa? Memang, aku telah membunuh ayah ibumu karena pada waktu itu aku menganggap mereka sebagai penghalang bagiku untuk mengambil engkau sebagai murid Dan aku merasa menyesal mengapa engkau tidak kubunuh sekalian pada waktu itu sehingga sekarang engkau tidak hanya mendatangkan kepusingan saja Biarpun ia sudah menduga sebelumnya, tetap saja wajah Giokcu berubah bucat seketika, kemudian menjadi merah sekali ketika ia mendengar pengakuan dari Bantok Moli itu Dengan sinar mat mencorong seperti berapi, tubuh tegak lurus dan tangan kiri bertolak pinggang, telunjuk kanannya menudin ke arah muka Bantok Moli Giokcu berkata dengan suara yang nyaring dan penuh kemarahan Bantok Moli Bagus engkau telah mengakui perbuatanmu yang keji Sekarang bersiaplah engkau Aku datang untuk menagih hutang, membalas atas kematian ayah ibuku Giokcu melangkah maju menghadapi wanita yang pernah menjadi gurunya itu Bu Giokcu, dengan sedikit isyaratku saja, engkau akan diketung puluhan orang anak buahku dan engkau akan mati konyol, biarpun engkau dibantu oleh Wong Ho Sin Leong Akan tetapi, kami dari Tian Te Pang adalah orang-orang gagah Kalau memang engkau menantangku, beranikah engkau bertanding dengan aku di lian butia, ruangan berlatih silat, dan tidak di depan kuil ini agar tidak mengganggu mereka yang akan sembahyang dan mencemarkan pekarangan kuil yang suci Giokcu tersenyum mengejek Ia dan Hon Beng sudah berani datang ke tempat itu, ke sarang musuh, tentu saja Mereka tidak takut, apalagi ditantang untuk bertanding di ruangan bermain silat Dimana pun dan kapan pun tantangan buahkanku hadapi akan tetapi Hon Beng cepat berkat bantuk Moli Kedatangan kami ini tidak ada hubungannya dengan Tian Te Pang atau Tian Te Kau Dan aku pun tidak akan mencampuri pertandingan dengan Giokcu Akan tetapi, kalau sampai terjadi kecurangan, kalau engkau mengeroyok Giokcu, terpaksa aku akan ikut campur dan mencegah kecurangan itu Kami tidak ingin bermusuhan dengan Tian Te Kau bantuk Moli tertawa genit Hik-hik, aku akan bertanding melawan bekas muridku, perlu apa aku harus dibantu orang lain? Bahkan kalau perlu engkau boleh membantu Giokcu, aku tidak takut menghadapi pengeroyokan kalian Dan dua orang muda yang sombong ini bantuk Moli, tidak perlu banyak cerweb Mari kita segera bertanding sampai seorang di antara kita roboh Giokcu membentak Sambil tertawa bantuk Moli lalu masuk ke dalam, diikuti oleh Giokcu dan Hon Beng Juga diikuti Lui Sengcu dan para pimpinan perkumpulan itu Giokcu tentu saja masih hafal akan keadaan di rumah itu Kiranya kuil itu dibangun di bagian depan dan menembus ke pinggir rumah bekas gurunya Dan lian butia yang dulu tidak begitu besar, kini telah dirombak dan menjadi sebuah ruangan yang luas Yang cukup untuk berlatih seratus orang Ruangan ini tertutup dan tidak mempunyai jendela, hanya ada sebuah pintu di depan, pintu besi yang kokoh Dengan langkah tenang dan gagah, Giokcu mengkuti bantuk Moli memasuki ruangan itu bersama Hon Beng Diiringkan oleh para tokoh Tiantepang Setelah tiba di dalam ruangan langsung saja Giokcu berdiri di tengah-tengah dengan sikap menantang Mari kita selesaikan urusan antara kita Aku sudah siap, bantuk Moli Katanya sambil memandang kepada wanita itu Hon Beng berdiri di sudut dengan sikap tenang Namun waspada karena dia tetap merasa curiga bahwa orang-orang sesat itu dapat benar-benar bersikap gagah dan dapat dipercaya Dia tidak khawatir sama sekali kalau memang terjadi pertandingan yang jujur Karena dia percaya sepenuhnya akan kelihayan Giokcu Yang dikhawatirkan adalah kalau orang-orang sesat itu menggunakan pengeroyokan atau jalan lain yang curang Maka, biarpun dia nampak tenang saja berdiri sambil bersilang lengan di dada dia tetap waspada menjaga segala kemungkinan yang dapat terjadi Bantuk Moli masih belum banyak benar akan pemberitahuan Ken Kongcu bahwa bekas muridnya itu kini memiliki kepandayan yang amat tinggi Jauh lebih lihai dibandingkan kepandayannya sendiri Ia tidak percaya dan ia pun tidak takut karena di situ terdapat Louis Sencu dan para tokoh lain bahkan di situ terdapat pula Ken Kongcu yang masih belum muncul Akan tetapi yang ia tahu tentu sedang melakukan pengintaian Dengan langkah gemulai bantuk Moli Fangdi Chu menghampiri Giokcu di tengah ruangan itu sambil mencabut pedang dengan tangan kanan Sedangkan tangan kirinya tetap memegang kipasnya Begitu pedang tercabut, nampak anar merah Itulah Ang Tok Pokiam, pedang pusaka racun merah Yang ampuh sekali karena selain terbuat dari baja pilihan Juga pedang itu sudah direndam racun merah bertahun-tahun sehingga lawan yang terkena sekali goresan saja sudah terancam maut Namun Giokcu sama sekali tidak merasa jerih Ia sudah mengenal habis-habis semua senjata dan kepandayan bekas gurunya Ia tahu benar keadaan pedang pusaka yang berwarna merah itu Bahkan ia pun mengenal kipas di teng kiri lawan itu Kipas itu nampaknya tidak berbahaya Namun ia tahu bah kipas itu lebih berbahaya daripada pedang Karena kipas itu mengandung jarum-jarum halus beracun yang dapat Menyambar dari dalam gagang kipas yang sudah dipasangi alat Juga selain kedua ujung gagang kipas yang runcing mengandung racun pula Juga kebutan kipas itu mendatangkan bau harum yang juga dapat membuat kepala menjadi pening Ia mengenal pula bekas gurunya sebagai manusia beracun sehingga pukulan tangannya, cakaran kukunya, bahkan ludahnya mengandung racun yang dapat mematikan lawan Bugiyokcu, sudah begitu bosan hidupkah engkau maka begini tergesa-gesa minta mati tegur Bantokmoli dengan senyum mengecek Bantokmoli, 12 tahun yang lalu engkau telah membunuh ayah dan ibuku yang sama sekali tidak bersalah kepadamu Sekarang aku, Bugiyokcu anak mereka, menuntut balas atas kematian mereka yang penasaran itu Bantokmoli bersiaplah engkau untuk menghadap ayah ibuku dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang jahat dan kejam Hei-hei-hei, engkau ini bekas muridku berani membuka mulut besar Nah, kau makanlah pedangku berkata demikian Wanita itu sudah menusukan pedangnya, tanpa memberi kesempatan pada bekas muridnya untuk mencabut senjatanya Memang wanita ini licik sekali dan sama sekali tidak merasa malu untuk melakukan kecurangan Sinar merah berkelebat menyambar ketika pedang itu menusuk ke arah dada Giyokcu Gadis ini cepat meloncat ke belakang dan ketika tangan kanannya bergerak Ia sudah mencabut pedang pusaka sengkeng kiam pemberian Hek Bin Huasyu Melihat pedang yang tumpul itu, dan buruk, Bantokmoli terkekeh geli Hai hai he he, Giyokcu Pedang apa yang kau keluarkan itu? Untuk memotong sayur pun belum tentu dapat, begitu tumpul dan buruk Dan engkau hendak melawan angtok pohiam dan kipas dengan pedang tumpul itu? Haha, tak perlu banyak cerwet Lihat pedang Giyokcu membentak dan sudah menyerang dengan pedangnya Terdengar suara berdesing dari tidahului angin menyambar keras Pedang itu sudah menyambar pula ke arah leher lawan Bantokmoli yang masih tersenyum itu terkejut Senyumnya berubah dan ia cepat menggerakkan pedangnya menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya Dengan maksud begitu kedua pedang bertemu, ia akan membarengi dengan serangan kipasnya Teranggak tanda seru nampak bunga api berpijar dan bantokmoli terhuyung dan hampir saja pedangnya terlepas dari tangannya Tentu saja hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya sehingga rencana serangannya gagal sama sekali, bahkan hampir saja ia terpelanting Dengan muka pucat, ia memungut pedang dari samping dan menyerang dengan dasyat, penuh rasa penasaran dan kemarahan Melihat ini, Giyokcu mengelak Akan tetapi, kipas itu menyambar, mengebut ke arah mukanya Giyokcu menahan napas agar tidak perlu menyedot bau harum beracun dari kipas itu Dan ketika ujung gagang kipas menyambar sebagai lanjutan penyerangan dengan Toto Kang, kembali ia mengelak ke belakang Pada saat itu, nampak sinar lembut hitam menyambar dari gagang kipas Hal ini pun sudah diduga oleh Giyokcu Maka gadis ini dengan mudah memutar pedang memukul runtuh semua jarum halus beracun Huh, engkau memang hanya pandai menggunakan racun dengan curang Tak tahu malu bentak Giyokcu dan kini ia pun menyerang dengan pedangnya Ia sama sekali tidak sudi menggunakan ilmu yang pernah dipelajarinya dari Bantok Moli Melainkan menggunakan ilmu yang pernah dipelajarinya dari Hek Bin Huasyu Dan tentu saja keadaan Giyokcu lebih untung Semua serangan lawan sudah dikenalnya dengan baik Dan ia tahu bagaimana Kero menghindarkan semua serangan itu Sebaliknya, Bantok Moli bingung menghadapi permainan pedang Giyokcu yang sama sekali tidak dikenalnya Juga wanita sesat ini kalah jauh dalam Kekuatan tenaga sakti, bahkan pedangnya yang biasanya amat diandalkan itu Sekali ini kehilangan keampuhannya menghadapi pedang tumpul Sengkeng Kiam Setelah lewat 30 jurus, Bantok Moli tak mampu membalas serangan lagilah terdesak dan terhimpit Hanya mampu memutar pedang melindungi tubuhnya dan main mundur terus Melihat ini, tentu saja Louis Sengcu tidak mau membiarkan saja Pangcu itu terancam bahaya Bu Giyokcu, lepaskan pedangmu Tiba-tiba dia membentak Sejak tadi Kauacu ini memang sudah berkemak kemik membaca mantra dan mengerahkan kekuatan sihirnya Dan tiba-tiba Aki dia melalui bentakannya hendak menguasai Giyokcu dengan ilmu sihirnya Giyokcu merasa betapa jantung ini tergetar dan hampir ia melepaskan pedang Akan tetapi gadis ini pernah digembleng oleh Hak Bin Hoa Siu Dan ia sudah dilatih hebat sehingga kini memiliki kekuatan batin yang mampu menolak pengaruh sihir Louis Sengcu pendeta palsu ia pun membentak dan pedangnya semakin mendesak Bantok Moli Sedikitpun ia tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir yang melepaskan Tian Te Kau Chu Kepala agama Tian Te Kau itu Melihat itu Louis Sengcu terkejut dan dia pun meloncat ke depan sambil mencabut gelok besarnya Hei, tidak boleh curang main keroyokan bentak Han Beng sambil meloncat maju Dan ketika tangan kanannya mendorong ke arah Louis Sengcu Kau Chu ini hampir terjengkang oleh sambaran angin dasyat Pada saat itu terdengar ledakan di susul asap tebal dan muncullah seorang sosok tubuh yang menyeramkan Arca Tian Te Kaui Ong agaknya telah hidup Orang yang muka dan Pakainya mirip patung Tian Te Kaui Ong yang disembah-sembah itu telah muncul di situ Membawa sebatang pedang kuno yang panjang dan berat Semua orang terkejut tak terkecuali Han Beng dan Giok yang segera berlompatan ke belakang Dan mereka kini berdiri berdamping untuk saling melindungi Met mereka terbelalak memandang ke arah setan itu yang berdiri tegak Semua pengurus dan anggau Tatian Te Kaui segera memberi hormat Si Han Beng dan Bu Giok Chu Menyerahlah kalian karena kalian sudah diketung kata raja setan itu Kalau kalian menakluk, akan kami beri kedudukan yang baik Kalau kalian melawa kalian akan mati konyol dan tiba-tiba saja Pintu ruangan itu ditutup dan banyak asap berambus dari luar Memasuki lian butia itu Han Beng, awas asap beracun Kita harus menerjang keluar teriak Giok Chu Han Beng terkejut dan dia pun menahan nafas Akan tetapi, Bantok Moli sudah tertawa bergelap dan bersama Louis Senin Chu dan para tokoh sesat Mereka menghadang dan mengeroyok dua orang pendekar muda itu sehingga mereka tidak dapat keluar Apalagi pintu besi itu sudah ditutup dari luar Sementara itu asap beracun yang mengandung belius itu semakin tebal Ternyata bahwa Bantok Moli sudah memberi obat penawar Kepada rekan-rekannya sehingga mereka itu menyedot asap Mereka sudah duduk di atas kursi dan masing-masing terbelanggu kaki tangan mereka terikat pada kursi sehingga tidak mampu berkutik Mereka masih berada di lian butia tadi Akan tetapi kini tidak ada lagi asap harum yang mengandung belius Di depan mereka, dalam jarak 10 meter, nampak belasan orang itu duduk pula berjajar di atas kursi Yang paling depan adalah seorang pemuda yang tampan dan yang selalu tersenyum-senyum Didampingi oleh Kauju Lui Sencu di sebelah kirinya Pangcu Bantok Moli di sebelah kanannya Para pengurus lainnya dan para tokoh sesat duduk di belakang tiga orang ini Sikap mereka seperti suatu paruturan pengadilan yang hendak menghakimi Hon Beng dan Giyokcu sebagai pesakitan Ketika Hon Beng dan Giyokcu memandang kepada pemuda itu, mereka terbelalak Engkau tanda seru Giyokcu dan Hon Beng berseru, hampir berbareng saking herannya bertemu dengan musuh lama itu-situ Jangan kurang ajar bentak Bantok Moli kepada dua orang tawanan itu Kalian berhadapan dengan kankong penjelmaan dari Tian TKWI Ong Bersikaplah hormat akan tetapi Giyokcu tersenyum mengejek Penjelmaan Tian TKWI Ong hem, memang dia iblis cilik Hong San, ular kepala dua yang pernah membantu gerombolan pemberontak yang gagal Dan sekarang menyelunduk ke dalam Tian TKWI Ong Bagus-bagus Hong San tidak marah, bahkan tertawa bergelak Bugi Yokcu, engkau makin cantik saja, hahaha Dan engkau masih tetap bernyali besar tabah dan penuh semangat Pantang mundur walaupun sudah menjadi tawanan Sungguh sikap seorang calon istri ketua yang besar Bugi Yokcu, ketahuilah bahwa aku ini telah menjadi pemimpin besar dari Tian TKWI yang memiliki kekuasaan besar Kami bukanlah perkumpulan orang jahat, melainkan perkumpulan yang gagah dan membela kepentingan umum Aku tahu bahwa engkau dan juga Wong Hoshin Leong Sihan Beng adalah pendekar Pendekar yang gagah perkasa Oleh karena itu, biarpun kalian telah beberapa kali melakukan perbuatan yang menentangku Namun aku masih suka mengampuni kalian, kalau kalian suka membantu perjuangan kami Kelak, kalau kita berhasil, kalian tentu akan mendapatkan bagian dan memperoleh kedudukan tinggi Nah, Bugi Yokcu, kalian sudah tak berdaya Kalau engkau suka menjadi istriku yang terhormat Dan si Hong Beng suka menjadi pembantu ku tutup mulutmu yang kotor bentak Bugi Yokcu Aku lebih suka mati daripada menjadi istri seorang keji dan jahat Macam engkau Can Hong San, kata Hong Beng dengan suara tenang namun tegas Kalau engkau memang seorang laki-laki yang jantan Bebaskan kami dan mari kita mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih kuat di antara kita Sebaliknya, kalau engkau hanya seorang iblis yang licik dan curang Setidaknya engkau tentu mengenal malu untuk mencurangi seorang wanita Bebaskan Bu Giyokcu dan Kasiksa dan bunuh saja aku Giyokcu tidak bersalah apa-apa kepadamu tidak Can Hong San manusia terkutuk Si Hong Beng hanya ikut dengan aku ke sini Akulah yang memiliki urusan pribadi dengan si iblis bertina Bantokmoli Ia telah membunuh ayah ibuku dan aku akan mencabut nyawanya untuk melenyapkan penasaran ayah dan ibuku Bebaskan Hong Beng, aku yang bertanggung jawab Kalau engkau memang jantan, biarkan aku bertanding mengadu nyawa dengan Bantokmoli Kemudian engkau boleh menandingiku dan mengeroyok aku Kalau engkau berani dimaki dan dicela seperti itu Hong Beng hanya tersenyum mengejek Hahaha, enak saja kalian bicara Kalian adalah tawanan kami Kalian tidak berdaya dan kamilah yang menentukan syarat Bukan kalian, Hong San tertawa-tawa mengamati pedang tumpul buruk milik Bu Giok Chu yang dirampasnya Pedang itu butut dan tumpul, sama sekali tidak menarik Namun dia tahu bahwa itu adalah sebatang pedang pusaka yang ampuh Memang, sengkeng kiam, pedang baja bintang, milik Bu Giok Chu itu adalah sebatang pedang yang langka Pemberian dari Hak Bin Huwasyu Hem, agaknya kalian saling mencinta Kalian saling berebut untuk mengorbankan diri asal yang lain dibebaskan Mengagumkan sekali Cinta kasih seperti itu jarang ditemui di zaman ini Hahaha Kembali Hong San tertawa Dia sengaja bersikap demikian karena diingin sekali mengambil hati dua orang muda yang dia tahu amat lihai itu Mereka berdua itu jauh lebih lihai dibandingkan semua pembantunya Kalau saja si Han Beng dan Bu Giok Chu mau membantu dia Tentu kedudukannya akan menjadi semakin kuat dan dia tidak akan takut menghadapi siapapun juga Mendengar ucapan itu, wajah Bu Giok Chu menjadi kemarahan Juga Han Beng merasa betapa jantungnya berdebar keras Betapa tepatnya ucapan Hang yang tentu saja hanya merupakan ejekan itu Dia memang mencinta Giok Chu dan akan rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan gadis itu Akan tetapi dia juga marah sekali karena tahu bahwa ucapan itu tentu saja merupakan hal yang amat memalukan Giok Chu Bahkan juga menghina Maaf, Ken Kong Chu Gadis itu pernah menjadi sahabatku, oleh karena itu, kalau Pang Chu memperbolahkan, serahkan saja kepadaku Aku cinta padanya dan aku akan membujuknya agar ia suka bekerja sama dengan kita, kata Ji Ban Chu Pemuda kurus kering bermuka pucat, murid Tau Kok Sian yang dahulu pernah menggoda Giok Chu itu Berikan saja kepadaku, Ken Kong Chu Aku sanggup menundukkan Giok Chu seru syokboan pemuda yang gendut dan mukanya seperti kanak-kanak itu Dia murid dari Lui Seng Chu yang menjadi kau cu dari Tiantekau Kepadaku saja, Ken Kong Chu Aku dapat membuat ia jinak teriak pula Poa Kian Su, sute dari syokboan, yang berhidung pesek dan bertubuh pendek Memang dua orang murid dari Lui Seng Chu ini pernah tergila-gila kepada Giok Chu ketika gadis ini masih menjadi murid hontok Moli Seperti juga Ji Ban Chu Aih, sungguh kalian bertiga tidak tahu diri, kata Siang Koan Tek, pemuda putra Siang Koan Bok yang juga menjadi pembantu utama di dalam perkumpulan Tiantepang itu Akulah yang pantas menjadi suami Bu Giok Chu Ken Kong Chu berikan saja ia kepadaku melihat betapa empat orang para pembantunya itu memperebutkan Giok Chu Hong San tertawa Hahaha, engkau mendengar sendiri, Giok Chu dan Hong Bing Hanya ada dua pilihan bagi kalian Pertama, kalian menakluk kepa kami dan berjanjian menjadi pembantu kami yang setia Berjuang bersama kami dan mendapatkan kedudukan yang terhormat dan mulia Dan kedua, kalau kalian menolak, terpaksa aku membiarkan empat orang pemuda yang sudah tergila-gila kepada Giok Chu ini untuk memilikinya, mempermainkannya sepuas hanya mereka di depan matamu Han Bing Mereka akan memperkosanya sampai gadis yang kecinta ini mati di depan matamu Kemudian barulah kami akan menyiksamu sampai mati Nah, kalian pilih yang mana aku pilih mati daripada harus taklu padamu Bentap Giok Chu dan tiba-tiba gadis itu mengerahkan tenaga dan bersama kursinya sudah meloncat ke depan Gi Ban Chu yang ingin berjasa tertubruk untuk menangkapnya, akan tetapi gadis itu bersama kursinya menerjang ke arahnya dengan kekuatan hebat Beres tanda seru Gi Ban Chu mengadu dan tubuhnya terjengkang, bergulingan di terjang gadis yang masih terbelenggu kaki tangannya pada kursi itu Itu pula jawabanku, keparat Han Bing berseru dan dia pun meniru perbuatan Giok Chu Tubuhnya yang masih terbelenggu pada kursinya itu menerjang ke depan, ke arah Can Hong San akan tetapi pemuda sakti ini dengan mudah mengelak sambil menggerakkan kaki menendang Sehingga tubuh Han Bing yang tidak mampu menggerakkan kaki tangan itu terpental ke samping oleh tendangan itu Siang Ko Antek yang mencabut pedang menubruk ke arah Han Bing dan menyerang dengan bacokan ke arah perut pemuda yang terbelenggu itu Han Bing melihat kesempatan baik sekali Diam-diam dia mengerahkan Shin Kang sepenuhnya untuk melindungi kakinya dan ketika pedang menyambar, dia malah menyambut dengan kaki yang terbelenggu Pedang itu membabat belenggu ke kakinya Pedang itu berkelebat Beret kain celana dan belenggu itu terbabat putus dan kulit kaki kanan Han Bing tergores sedikit karena sudah dilindungi kekebalan Kedua kakinya bebas Han Bing meloncat dan sekali kaki kirinya menendang, tubuh Siang Ko Antek terlempar sampai 5 meter jauhnya dan terbanting keras Padahal Siang Ko Antek memiliki tingkat kepandai yang cukup tinggi Namun tendangan tadi merupakan tendangan yang khas dari ilmu Silatwi Tiaw Sin Kun sehingga Siang Ko Antek yang sudah memandang rendah lawan yang terbelenggu itu terkena tendangan Untung yang tertendang tak hanya sehingga dia tidak sampai terluka parah, hanya nyeri dan terkejut saja Dua orang tawanan itu mengamuk Han Bing yang sudah bebas kedua kakinya, walaupun kedua tangan masih terbelenggu dan kursi itu masih melekat di punggung, mengamuk dengan tendangannya dengan kedua kakinya Giyok Chu juga mengamuk Gadis ini masih terbelenggu kaki tangannya pada kursi, akan tetapi kursi itu menerjang ke sana-sini dengan ganasnya Betapapun juga, dua orang tawanan ia tidak dapat bergerak leluasa dan di situ terdapat banyak orang lihai Kalau Hong, San dan para pembantunya menghendaki, tentu tidak terlalu sukar bagi mereka untuk menghentikan amukan duya orang itu dengan serangan yang mematikan Jangan bunuh mereka beberapa kali Hang San berseru Tangkap dan lumpuhkan saja Aku masih belum selesai dengan mereka dalam seruannya ini terkandung kemarahannya Dia akan menyikat dua orang musuh itu sepuas hatinya sebelum membunuhnya Hang San dan para pembantunya kini mengepung dua orang tawanan yang mengamuk itu dan kini baik Han Bing maupun Giyok Chu menjadi bulan-bulanan kemarahan mereka Mereka itu memukul, menendang dan dua orang itu terbanting-banting dan terguling-guling bersama kursi mereka Dalam keadaan terbelenggu pada kursi itu, tentu saja gerakan mereka tidak leluasa sama sekali Namun mereka adalah dua orang muda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Memiliki tenaga dalam yang kuat sekali sehingga biarpun kaki tangan mereka terbelenggu Namun luncuran tubuh mereka dengan kursi itu masih berbahaya bagi lawan Terima kasih telah menonton!